Silahkan duduk Om dan Tante, Halo 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 Endro Apa kabar? Halo Endro Iya 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 ya ya karena yang udah ditunggu-tunggu apalagi ini anak pertama gitu ya Nah mungkin dari Om Adi kita bisa langsung aja dan Tante Memes mungkin ada yang pengen yang disampaikan ke teman-teman media yang ada di rumah Ya pertama puji syukur kehadirat Allah SWT akhirnya pernikahan yang sudah tertunda beberapa kali sejak berapa tahun yang lalu hahaha sejak November tahun lalu terus ditunda-ditunda karena apalagi ada pandemi lagi akhirnya kita putuskan untuk akad nikah segera supaya bisa ya melangkah ke fokus lain lah si Kevin dan Vici kemudian resepsi Insya Allah kalau Tuhan mengizinkan ya tahun depan bisa yang penting sekarang resepsi dan resepsi kan hanya dihadiri cuma 20 orang nggak sampai 30 orang lah gitu ya karena memang kita harus mentahati aturan yang diperlakukan oleh pemerintah dalam rangka dalam kaitan dengan pandemi ini gitu ya itu aja mungkin Om Tante pengen ada mention thank you buat siapa aja pastinya saya berterima kasih sekali pada media partner ya kita yang telah membantu sampai terselenggara ini dengan lancar yaitu Hai bright story ya terima kasih bright story sama-sama wedding planner and organizer Hilda by bright story ya terima kasih banget terus dekorasi itu ada Lotus design ya Terima kasih Lotus design Busana waduh ini jadi misal kopak misal kopaka Bandung terima kasih komisan dan tim segernya tadi segernya itu Rinaldi yung-yung Rinaldi yung-yung keren banget Rinaldi dan misal dan pastinya venue ini intercontinental intercontinental hotel ini berbaik sekali karena seperti Kevin sampaikan tadi dengan adanya masalah ini itu akhirnya harus diundur-undur tapi intercontinental hotel itu bisa mengakomodasi dengan penuh pengertian kita terima kasih banget dan kita senang sekali bisa diselenggarakan disini oh iya ke foto dan video Moire Moire foto video terima kasih terus juga itu apa media live ya LOL atau lol media lol live media terima kasih sehingga kita bisa berkomunikasi sekarang nah ini saya juga mau tambahin nih ada yang dandanan saya nih Dagar Sebao nih ini kukunya dari Linea Art boutique ya terus kemudian makeupnya dari Molita rambutnya dari Anda Arusa terus bajunya dari misal kopaka pokoknya kita hari ini semua disupport banget sama tim yang sangat luar biasa terima kasih banyak sehingga bisa terselenggara dengan lancar tadi Alhamdulillah Alhamdulillah ya Om Tante ya nah mungkin dari Om Tante gimana nih perasaannya kan ini yang pertama nih kan gimana nih perasaannya setelah sah nih akhirnya Kevin dan Vici kalau saya Alhamdulillah merasa lega ya karena walaupun dengan keadaan pandemi ini sangat terbatas sudah berjalan lancar yang penting hikmat tadi saya juga terharu banget waktu Vici sebenarnya waktu pas Vici saya sampai nangis ya soalnya kan biar gimana kita perempuan ya kayak saya bilang ya Vici titip Kevin ya karena Kevin itu kan anak pertama jadi kayaknya waktu sama Kevin sih saya dia malah ketawa-ketawa atau persungguhman lucu aja walaunya tapi kalau Vici saya merasa terharu banget gitu karena biar gimana kan saya seperti melepaskan tanggung jawab saya sebagai ibu ke Vici mudah-mudahan Vici juga sama Kevin bisa jadi orang tua secepatnya gitu Amin amin ya Amin 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 itu aja sih dan kebetulan mertua besan kita ya Bapak siapa Bapak Imam Bapak Imam dan Ibu Rasti Sampai terharu juga karena ternyata pas Kevin sungguhman dia mereka yang lebih terharu ternyata begitu ya merasakan menjadi ibu yang menikahkan anaknya gitu dan Bapak Oke luar biasa ya mungkin dari Om dan Nante mumpung nggak ada Kevin dan Vici nih ada yang pengen disampaikan untuk Kevin dan Vici nggak nih ya saya suka dan respect pada Vici karena Vici itu mau membuat komitmen pacaran dengan Kevin bukan saat Kevin sedang diatas Kevin pernah mengalami dulu diatas dan tapi juga dia berbisnis mengalami kesulitan yang lumayan dramatik gitu ya nah Vici masuk pada saat Kevin sedang susah Nah itu yang aku respect biasa yang wajar kalau orang lagi senang terus dikelilingi yang juga senang juga ya tapi ini mudah-mudahan merupakan satu pertanda bahwa Vici itu bener-bener mencintai Kevin apa adanya dan pada perjalanannya Vici itu demikian supportive apa namanya support Kevin sekali gitu ya pada saat Kevin down dia yang orang yang paling dekat yang selalu menyemangati Kevin demikian rupa sehingga Kevin jadi optimis lagi dan alhamdulillah sehingga Kevin lama-lama bangkit lagi sekarang sudah bisa ketawa lagi meskipun perjuangan masih jauh ya perjalanan masih jauh saya berharap mereka bisa kompak untuk mengarungi perjalanan yang up and down ya kalau dari saya semoga mereka berdua seperti yang tadi Pak Ustadz bilang sampaikan juga Sakinah Mawadah waroh mah itu benar-benar dijalankan dan mereka tidak akan melupakan keluarganya masing-masing orang tuanya gitu gitu aja sih Bismillah Amin ya Om Tante ya ini yang dimana suka dan duka bersama ya Nah kalau dari Om Tante sendiri mungkin ada kesan dan pesan yang pengen disampaikan ke awak media yang ada di rumah jadi kita sama-sama tahu bahwa bahwa sekarang ini kita sedang menghadapi masa sulit dengan adanya pandemi ini membuat semua seluruh dunia sulit bukan hanya kita termasuk dalam penyelenggaraan acara seperti ini nah karena itu saya mohon maaf sekali pada teman-teman yang banyak yang bilang Kenapa enggak undang Kenapa enggak diundang Kenapa enggak kasih tahu gitu ya kita nggak mau ngerepotin banyak orang karena ya itu karena pembatasan yang ada pun harus memenuhi ada rapid test ada kemah tadi tadi waktu kita akad nikah semuanya harus swab kita melakukan swab juga jadi kita mau ngundang takut merepotkan orang banyak akhirnya kakak beradik aja nah termasuk itu termasuk orang rekanan teman sahabat sekolah saya sekalian karena satu diundang nggak enak yang lain jadi sama sekali saya tunda untuk mudah-mudahan Tuhan mengizinkan tahun depan kita bisa resepsi mengundang teman dan sahabat-sahabat saya dan khususnya pada rekan wartawan yang demikian besar perhatiannya saya terima kasih dan atas nama Kevin Vici dan keluarga besar Vici dan Pak Imam termasuk kami ya sangat berterima kasih atas perhatian rekan-rekan pers yang dari kemarin tak coba tanya saya cuma saya terus terang lagi drama gitu urus ini urus ini karena ini ya itu karena rescheduling terus-menerus karena kemarin ada PSBB yang darurat lah segala macam ini berubah-ubah sehingga demikian stressful jadi saya nggak bisa hadapi satu persatu jawab satu persatu baru hari ini saya jawab mohon maaf sekali tidak bisa menjawab satu persatu sekali lagi terima kasih atas perhatian pers rekan-rekan jurnalis rekan-rekan sahabat-sahabat wartawan minta mohon doa aja mudah-mudahan dari penjelasan Kevin tadi dan kami sekarang mudah-mudahan bisa menjawab terima kasih banyak sekali lagi saya juga mau nyampaikan kepada teman-teman kita sahabat-sahabat kita yang di WA grup-WA grup ya pokoknya walaupun di medsos yang teman-teman netizen dan semua lah yang mengucapkan selamat doa itu terima kasih banyak saya sampai terharu tapi belum sempat bales-bales ya dia tapi kita berterima kasih banget untuk udah ngikutin streaming kita dan mendoakan Alhamdulillah terima kasih banyak dan khususnya saya berterima kasih juga pada Bapak Presiden Jokowi Dodo yang sedianya hadir sebagai saksi sudah persiapan sudah matang kemarin tetapi mendadak ada tugas negara yang pasti lebih penting di Istana Bogor jadi beliau harus rapat mendadak di Istana Bogor ya kita sedih tapi kalau dipikir dibanding tugas negara dan lain-lainnya yang beliau hadapi harus diselesaikan ini masalah ini besar buat kami tapi mungkin buat skop beliau ada yang jauh lebih besar dan lebih penting dan akhirnya beliau menitipkan video ucapan saya berterima kasih kami berterima kasih pada Bapak Jokowi dan Ibu Iryana yang terhormat terima kasih